Hasil pertandingan, babak 32 besar, Makau Open 2024, hari Selasa, 24 September. Di babak 32 besar ganda putra, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, berhasil mengalahkan ganda putra Jepang, Tori Aizawa, Daisuke Sano, dengan skor 21-12 dan 21-15, dalam durasi 28 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Sabar Reza akan melawan ganda putra Cina, Cui Hi Chen, Peng Jianqin. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 32 besar ganda putri, Arya Nabila Tesa Munggaran, Azharaditya Ramadhani, berhasil mengalahkan wakil Cainis Taipei, Huya Ching, Sung Yu Suan, dengan skor 21-17, 16-21, dan 21-15, dalam durasi 1 jam 5 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Arya Azharaditya, akan melawan ganda putra Cainis Taipei, Sih Pei Shan, Hung Enzu. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 32 besar ganda putra, Muhammad Syohibul Fikri, Daniel Martin, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Rahmat Hidayat, Yeremia Erik Yoce Yaakob Rambitan, dengan skor 17-21, 21-17, dan 21-19, dalam durasi 57 menit. Di babak selanjutnya, Fikri Daniel, akan melawan ganda putra Malaysia, Nur Muhammad Azrin Ayub Azrin, Tan Wikyong. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 32 besar ganda putri, Jesita Putri Miantoro, Febi Setia Ningrum, berhasil mengalahkan ganda putri Cainis Taipei, Sih Mien, Huang Zuling, dengan skor 21-17, dan 21-11, dalam durasi 35 menit. Di babak selanjutnya, Jesita Febi, masih akan menunggu pemenang, antara, Gade Rutvika Shivani, Reddy Siki, atau, Nicole Gonzalez-Chan, yang cuyun. Di sisi lain, sebanyak lima wakil Indonesia, Yohane Saud Marcelino, Alwi Farhan, Putri Kusuma Wardani, Komang Ayu Cahyadewi, dan Dejan Ferdinansyah, Gloria Emanuel Wijaya, baru akan bertanding, pada hari Rabu, 25 September. Terima kasih telah menonton!